Masih seputar konflik di Rusia dan Ukraina, Kribuners, Rusia tetap menjadi pemasok biji-bijian yang dapat diandalkan di tengah konflik dengan Ukraina. Bahkan Rusia tetap memasok gandum dan biji-bijian ke negara-negara yang telah memperlakukan sanksi terhadap Moskow. Kebijakan ini tak lain diterapkan oleh Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia, Maxim Resetnikov. Pemilik nama Maxim Genajevich Resetnikov ini merupakan seorang politikus yang tak asing lagi di Rusia. Ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia sejak 21 Januari 2020 dengan perintah eksekutif dari Presiden. Sebelumnya, Resetnikov menjabat sebagai Gubernur Permkrai dari 18 September 2017 hingga 21 Januari 2020. Ia juga merupakan anggota Dewan Tertinggi Rusia Bersatu. Dikuti tribun video.com dari government.ru, situs resmi pemerintah Rusia, Resetnikov sendiri lahir di Perm pada 11 Juli 1979 silam. Lulusan dari Perm State University dengan gelar di bidang ekonomi matematika ini, ia kemudian menerima gelar dalam linguistik dan terjemahan dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2002. Resetnikov sudah dipercaya memegang tugas penting di lingkungan administrasi PERM sejak tahun 2000 hingga 2009. Ia kemudian diangkat menjadi Direktur Departemen Pemerintahan Negara Pembangunan Daerah dan Pemerintah Daerah Pemerintah Federasi Rusia tahun 2009 hingga 2010. Kemudian pada tahun 2010 hingga 2021, Resetnikov menjabat Wakil Direktur Pertama Kantor Wali Kota Moskow dan Pemerintah Moskow. Karirnya terus menanjak hingga dipercaya menjadi Menteri Pemerintah Moskow dan Kepala Departemen Kebijakan dan juga Pembangunan Ekonomi sebelum terpilih menjadi gubernur PERM. Resetnikov sendiri diketahui telah menikah dan memiliki dua orang buah hati. Dalam pemberitahan sebelumnya, pada Kamis 19 Mei kemarin, Resetnikov mengungkap bahwa Rusia telah meningkatkan pengiriman pasokan gandum dan juga biji-bijian pada Maret hingga April 2022. Ekspor gandum ke negara-negara netral ditingkatkan. Bahkan pengiriman ke negara yang menjatuhkan sanksi kepada mereka setelah invasi ke Ukraina tetap dilakukan. Kebijakan itu tetap diambil Resetnikov dan mengklaim negaranya tetap menjadi pemasok terpercaya di lingkungan saat ini di tengah konflik dengan Ukraina.